Ini nomor punggung yang diinginkan Sandy Walsh jika bela timnas Indonesia bersaing dengan Jordi Amat hingga Asnawi Mangku Alam. Sandy Walsh adalah salah satu pemain yang dalam proses naturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Selain Sandy Walsh, ada juga Jordi Amat dan Shane Bittenema yang juga tengah dalam proses naturalisasi. Proses naturalisasi diharapkan bisa selesai sebelum timnas Indonesia berlaga di babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2023 pada Juni 2022. Timnas Indonesia masuk grup A bersama Jordania, Kuwait dan Nepal. Tuan rumah grup A adalah Kuwait. Lawan pertama timnas Indonesia adalah Kuwait. Pertandingan digelar pada 8 Juni 2022. Setelah itu, timnas Indonesia melawan Jordania pada 11 Juni 2022. Kemudian, timnas Indonesia menghadapi Nepal pada 14 Juni 2022. Sandy Walsh mengungkapkan nomor punggung yang diinginkannya jika bisa membela timnas Indonesia. Ia memilih nomor punggung 5, nomor tersebut yang digunakan saat ini di klubnya Kavimiselin Liga Belgia. Jika saya bisa dapat nomor 5 dengan senang hati saya terima, kata Sandy Walsh dikutup dari bolawaspa.com dari YouTube Embassy of Indonesia Brussels. Itu nomor keberuntungan saya. Ujarnya, pemain 27 tahun itu juga menyebut nomor 14. Nomor 14 juga bagus, tapi saya suka nomor 5. Ujarnya, di timnas Indonesia sudah ada pemain yang memakai nomor 14, yakni Asnawi Mangkualam. Pada Piala AFF 2020, Asnawi Mangkualam memakai nomor punggung 14 di timnas Indonesia. Sandy Walsh pun nampaknya lebih tertarik memakai nomor punggung 5. Ia pun menilai ada pemain lain yang juga tertarik dengan nomor punggung 5, yaitu Jordi Amat. Jordi Amat juga memakai nomor punggung 5 di klubnya, Case Eupen. Sementara itu, di timnas Indonesia sendiri dipakai oleh backpercebe Surabaya, Rizky Rido. Ya, mereka di timnas juga sudah ada nomor 5. Bisa pakai kaos timnas saja sudah cukup buat saya. Ujar Sandy Walsh, saya tidak harus pakai nomor kesukaan saya, tapi kalau memungkinkan, ya bagus tentunya. Ujarnya. Ujar Sandy Walsh Terima kasih.